Hai teman-teman semua, welcome back to my youtube channel dan masih barengan sama saya Aris Setia Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu penuh dengan semangat Ayo subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng yang ada di samping ini Supaya kamu selalu dapeti notifikasi setiap saya upload video Oke teman-teman hari ini kita mau bahas mengenai artikulasi Artikulasi ini penting gak sih? Dan kenapa sih kita harus belajar artikulasi dalam berbicara? Oke teman-teman jadi artikulasi ini penting supaya kita terhindar dari kepleset bicara Kepleset bicara? Jadi teman-teman kepleset bicara tuh maksudnya gini Pasti teman-teman sering ya mikir Kenapa sih kalau aku ngomong itu rasanya belibet banget? Kok kayaknya ada yang salah gitu ngucapinnya? Contoh nih misalnya teman-teman, pernah gak? Ada yang kayak gini, mikirin antara apa yang mau diucapin dan masih ada di pikiran Misalnya nih antara ngomongin atau masih mikirin mama atau ibu jadinya keluarnya mabu Atau misalnya bapak atau ayah jadinya payah gitu Atau juga misalnya nih teman-teman ngomongin antara benar atau betul itu malah jadi benul Nah yang kayak gini nih teman-teman ini namanya kepleset bicara Oke oke kepleset bicara Nah kenapa kita bisa seperti itu? Nah ini pentingnya kita belajar dan melatih artikulasi di dalam berbicara Oke teman-teman kita tahu ya di dalam aktivitas kita berbicara di depan umum atau di depan public Salah satu aspek yang membuat performance kita, penampilan kita optimal dan cara bicara kita maksimal Itu adalah aspek vokal atau suara Nah aspek vokal atau suara ini juga erat kaitannya dengan yang namanya artikulasi Artikulasi ini adalah pengucapan teman-teman ketika kita mengucapkan itu jelas gitu Jadi setiap kata itu memiliki kejelasan misalnya makan gitu kan Antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita ucapkan Yang kita ucapkan itu terdengar jelas Nah tips yang pertama teman-teman Teman-teman melatih yang namanya artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal dan huruf konsonan Misalnya huruf vokal A, I, U, E, O Jadi pengucapan huruf vokal ini teman-teman bisa latih dengan misalnya tempo yang normal Kemudian teman-teman beralih mengucapkan dengan tempo yang lebih cepat Nah begitu juga dengan huruf konsonan Huruf konsonan itu misalnya B, C, D, F, G, dan seterusnya Jadi ini juga teman-teman latih dengan mengucapkan sesuai dengan tempo yang normal Kemudian perlahan dengan tempo yang lebih cepat Contohnya seperti ini ya teman-teman A, I, U, E, O A, I, U, E, O A, I, U, E, O B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y Nah ini penting banget ya untuk dilatih Bagaimana kita mengucapkan huruf vokal dan huruf konsonan Itu juga melatih banget artikulasi kita Oke tips yang kedua adalah Melatih artikulasi dengan teman-teman membaca sesuatu dengan keras Pernah gak dilakukan? Oke buat kamu yang pernah Ini bisa diterusin ya Dan buat teman-teman yang belum Ini bisa dicoba dilatih Jadi teman-teman belajar untuk membaca sesuatu apapun Itu dengan suara yang keras Dan membaca ini teman-teman juga membantu teman-teman Untuk melatih otot-otot bibir Dan ini juga akan memperkuat power teman-teman ketika berbicara Nah tips yang ketiga adalah Teman-teman melatih artikulasi Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang teman-teman anggap sulit Atau kita anggap sulit Contoh nih misalnya Langkah pertama teman-teman list dulu kalimat-kalimat yang teman-teman anggap sulit untuk diucapkan Misalnya ya Kuku kakiku kaku kaku Ular-ular lari lurus Atau Marina menari di menara Atau misalnya Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan biru, sepuluh biru Jadi teman-teman bisa melatih hal-hal seperti itu Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang teman-teman dan kita anggap sulit Kalau diucapkan dengan cepat Nah teman-teman bisa melatih dari situ Jadi langkah pertama teman-teman bisa list dulu kalimat-kalimat yang susah ini Yang kita anggap sulit ini Kemudian teman-teman melatihnya untuk mengucapkannya dengan rutin Oke Nah tips yang keempat adalah Teman-teman melatih artikulasi dengan melatih kelenturan otot-otot bibir ya Mulut kita dan juga rahang kita Jadi ini penting banget teman-teman Dan sehingga teman-teman ketika mengucapkan sesuatu itu bisa lebih santai lagi Lebih flow lagi Dan terhindar dari yang namanya buru-buru Sehingga terhindar juga dari yang namanya kepleset kata tadi gitu Jadi ini penting banget Contoh melatih otot-otot rahang, otot-otot bibir ini Teman-teman bisa lakukan ya secara rutin di rumah Contohnya seperti ini Nah itu penting banget buat teman-teman ya Nah itu dia tipsnya teman-teman Gimana teman-teman udah ingin melatih artikulasi teman-teman? Oke silahkan ya teman-teman Ini penting banget buat teman-teman yang mau belajar public speaking Dan terhindar dari yang namanya kepleset bicara tadi Oke sekian dulu tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman Semoga ini bermanfaat ya Dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar Kendala apa saja yang teman-teman hadapi Ketika harus bicara di depan umum atau berkaitan dengan artikulasi ini Mudah-mudahan tips dari saya ini bisa ngebantu teman-teman ya Oke sekian dulu tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua Semoga ini bermanfaat untuk kalian Dan teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman kamu Yang sedang memerlukan tips ini Untuk bisa berbicara di depan umum dengan lebih baik Melatih artikulasi dengan baik Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Daaah